Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara Bypass FRP akun Google di HP Vivo Y12s bisa dilihat seperti ini tampilannya dengan tingkat bad keamanan terbaru Maret 2023 temen-temen ya oke verifikasi akun anda dan di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan HP ini terkunci akun Google Oke disini kita akan membahasnya simak terus jangan skip biar tidak terpaham oke let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan membuatkan tutorial lagi Bagaimana cara menghapus akun Google atau membaipas FRP akun Google di HP Vivo Y12s ya temen-temen yang bisa dilihat di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau HPnya ini terkunci akun Google ya temen-temen bisa dilihat verifikasi akun anda jadi disini kita harus memasukkan akun Google yang lama akun Google yang pernah tertahu di HP ini sebelumnya temen-temen setelah di reset ya oke bisa juga seperti ini tampilan belakangnya Oke jadi ini adalah update terbaru atau tingkat pet keamanan terbaru Maret 2023 tentunya karena sebelumnya kita membuat tutorial itu tingkat pet keamanannya yang Januari dan ini yang Maret ya temen-temen ini yang terbaru Apakah bisa kita coba aja kita tetap menggunakan metode yang lama yang kemarin baru kita upload ya temen-temen itu di versi pet keamanan Januari 2023 temen-temen yang di video kali ini kita akan menghapus akun Google dengan tingkat pet keamanan Maret 2023 temen-temen ya gimana caranya seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin Oke bisa dilihat ya temen-temen ini sebelumnya sudah kita konekkan dengan jaringan WiFi karena selain itu juga untuk mengecek ya apakah HP ini bener-bener terkunci akun Google ya Oke bisa dilihat sudah tersambung kalian juga bisa menggunakan WiFi hotspot ya atau kartu Oke sekarang kita kembali-kembali dulu sampai ke tampilan WiFi atau jaringan WiFi di sini kita tambahkan secara manual lalu kita ketikkan apa saja temen-temennya selanjutnya bisa kita tekan lama kalau tingkat pet versi keamanan yang lama itu di sini ada telusuri web ya temen-temen ya namun di sini tidak ada bisa dilihat ya kita tekan dan tahan di situ ada tampilan potong dan salin ya temen-temen ya oke jadi kita bebas menggunakan via WiFi sudah dipastikan tidak bisa temen-temen ya oke sekarang kita kembali-kembali sampai ke tampilan awal bahasa ya temen-temen ya oke kita pilih-pilih kembali dulu sampai ke tampilan awal halo seperti ini bisa dilihat sebelumnya pastikan HP kalian sudah tersambung ke jaringan internet atau WiFi ya temen-temen ya atau hotspot juga bisa selanjutnya di sini kita aktifkan tollbacknya ya cara pertama kita aktifkan tollbacknya dan untuk mengaktifkan tollback itu ada dua cara ya temen-temen ya yang pertama kita bisa pilih yang bawah ini ya pengaturan pelengkap untuk pembacaan bisa dilihat pengaturan pelengkap untuk pembacaan oke kita pilih yang bawah selanjutnya tinggal kita pilih yang bawah ini temen-temen ya tollback ya atau kalau kita ingin menggunakan via tombol tinggal kita tekan secara bersamaan ya oke kita gunakan saja via tombol ya kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah bisa dilihat kita pilih kembali seperti ini juga bisa ya kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah bisa dilihat ya kita tekan dulu oke kita ulangi sampai ada notifikasi tollback nah seperti ini ya temen-temen ya selanjutnya bisa kita pilih aktifkan lalu kita ulangi lagi karena tadi itu hanya pintasan ya oke kita ulangi lagi nah seperti ini di sini tollback sudah aktif selanjutnya kita gariskan huruf L ya temen-temen ya oke kita taruh dulu di sini kita gariskan huruf L dengan cepat jangan sampai putus di tengah ya temen-temen ya agar tidak menekan layar oke bisa dilihat kita gariskan huruf L di posisi tollback aktif ini ya oke bisa dilihat kita gariskan huruf L oke kita gariskan nah seperti ini selanjutnya kita pilih setelan tollback bisa dilihat kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan dua kali untuk membukanya maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita Scroll ke bawah menggunakan dua jari bisa dilihat di sini kita pilih setelan developer kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya di sini kita pilih jelajahi dengan sentuhan kita hilangkan centangnya kita pilih oke bisa dilihat oke selanjutnya di sini kita pilih kembali ya temen-temennya satu kali oke kita pilih kembali bisa dilihat di sini jangan sampai tertekan kembali lagi seperti ini temen-temennya nah kalau tampil seperti ini kita nggak akan bisa lanjut lagi ya kita harus merisetnya bisa dilihat ya kita harus mengreset ulang lalu kita ulangi lagi temen-temennya oke jadi diingat jangan sampai tertekan seperti ini jadi kita pilih kembali mentok di setelan tollback seperti ini ya temen-temennya jangan sampai kelabasan hingga di tampilan ini ya oke kalau ada tampilan seperti ini berarti kita harus mengulangi lagi kita reset lagi bisa dilihat setelah kita reset lalu kita ulangi lagi temen-temennya oke jadi jangan sampai kelabasan oke bisa dilihat ini adalah setelah kita reset dan kita aktifkan kembali tollbacknya lalu kita ulangi sepertilah tadi ya temen-temen ya oke bisa dilihat kita gariskan huruf L kita pilih setelan tollback oke selanjutnya kita Scroll menggunakan dua jari kita pilih setelan developer bisa dilihat kita ketuk dua kali kita hilangkan centang pada jelajahi dengan sentuhan kita pilih oke nah ini selanjutnya kita pilih kembali seperti tadi ya sekali saja ingat jangan sampai kelabasan lagi selanjutnya ditampilan ini kita pilih keyboard braille selanjutnya kita pilih yang paling atas kita siapkan keyboard braille bisa dilihat selanjutnya kita pilih setelan dan disini kita aktifkan atau kita centang pada keyboard braille tollback ya temen-temen ya bisa dilihat kita centang pada keyboard braille tollback kita pilih oke bisa dilihat selanjutnya disini kita bisa kembali-kembali terus sampai ke tampilan awal tadi temen-temen ya oke bisa dilihat kita pilih kembali-kembali terus setelah kita aktifkan keyboard braille tollback nya temen-temen ya oke kita kembali-kembali terus sampai ke tampilan halo seperti ini selanjutnya bisa kita non aktifkan tollback nya kita tekan secara bersamaan volume atas terus dan bawah bisa dilihat disini tollback sudah non aktif selanjutnya kita bisa pilih mulai temen-temen ya oke pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya oke kita next saja terus kita pilih berikutnya disini kita pilih setuju oke kita tunggu saja selanjutnya akan tampil seperti ini dan kita pilih kembali saja temen-temen ya hingga tampil jaringan WiFi seperti ini selanjutnya kita pilih lihat semua jaringan WiFi dan disini kita pilih tambahkan jaringan baru selanjutnya kita tekan dan tahan tombol spasi bisa dilihat lalu kita pilih keyboard braille tollback maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas bisa dilihat kita pilih yang atas oke dan kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih menu aksibilitas selanjutnya disini kita centang pintasan pada menu aksibilitas selanjutnya kita izinkan dan kita pilih oke temen-temen ya bisa dilihat di pojok kanan bawah sudah ada ikon gambar orang atau pintasan pada menu aksibilitas selanjutnya kita pilih menu aksibilitas atau ikon gambar orang pada pojok kanan bawah bisa dilihat selanjutnya kita pilih asisten oke dan disini kita pilih keyboard ya temen-temen bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih keyboard berikutnya bisa dilihat maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita ketikan buka YouTube ya temen-temen ya oke nah ini kita pilih buka YouTube bisa dilihat Oke kita tunggu saja dan disini kita dibawa ke tampilan YouTube namun dia langsung lari ke browser ya temen-temen ya oke bisa dilihat kita dibawa ke tampilan YouTube namun versi browser ya temen-temen ya oke bisa dilihat selanjutnya di atas kita ketikkan VN room ya temen-temen ya oke kita hapus dulu dan kita ketikkan VN room ya oke oke bisa dilihat kita hapus dulu dan kita ketikkan VN room ya temen-temen ya oke seperti ini kita ketikkan VN room jangan sampai salah ya oke bisa dilihat kita pilih yang paling atas VN room dan disini kita pilih yang paling atas ini ya Bypass Google account 2023 oke kita tunggu saja masih loading oke bisa dilihat ya dan disini kita pilih nomor dua Google quick search box bisa dilihat maka akan tampil seperti ini kita pilih izinkan oke kita tunggu masih proses disini kita pilih lain kali nah ini kita pilih lain kali saja selanjutnya di atas kita ketikkan saja huruf VN room ya temen-temen ya oke bisa dilihat hingga nanti muncul VN upstore ya temen-temen ya oke kita ketikkan huruf V oke bisa dilihat selanjutnya kita pilih pencarian ini ya nah ini kita tunggu saja tidak tampil kita hapus lagi nah ini tadi ya tampil lah kita ketikkan huruf V dan kita pilih VN upstore bisa dilihat kita pilih izinkan kita pilih setuju ya disini kita pilih lewati dulu ya jangan di download dulu bisa dilihat disini selanjutnya kita ketikkan saja activity manager nah ini kita pilih yang paling atas ya activity manager atau hidden activity selanjutnya kita pilih dapatkan bisa dilihat maka dia langsung proses download ya temen-temen ya memasang bisa dilihat sangat cepat sekali kita tunggu selanjutnya kita pilih buka maka akan tampil seperti ini dan kita tunggu proses loadingnya setelah selesai kita pilih icon pencarian ini yang kuning dan kita ketikkan di atas ini factory ya temen-temen ya oke bisa dilihat factory test nah itu yang paling atas ya Nah ini kita buka factory test bisa dilihat nah ini bisa dilihat kita pilih panahnya selanjutnya kita pilih engineering test yang nomor 2 bisa dilihat kita pilih engineering test yang nomor 2 oke nah ini kita pilih yang nomor 2 ya temen-temen ya maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih engineering test 3 yang sebelah kanan bisa dilihat nah ini selanjutnya kita pilih yang paling atas ya back to home bisa dilihat dan kita pilih initial to English oke kita pilih yang bawah ya initial to English maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan menu awal setelah kita Bypass atau kita hapus akun Google nya temen-temen ya oke bisa dilihat seperti inilah caranya sangat lumayan panjang sekali jadi saya harap jangan di skip biar agar tidak gagal paham ya temen-temen ya oke bisa dilihat ini adalah tampilan awal dari HP vivo y12s ya temen-temen ya oke jadi seperti ini caranya semoga video ini bisa bermanfaat ya temen-temen ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya amin oke bisa dilihat kita hapus saja activity manager yang tadi kita download ya karena sudah tidak terpakai lagi dan selanjutnya kita rubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia karena tampilan ini tadi kita pilih yang bahasa Inggris temen-temen ya oke kita tunggu kita pilih language and input bisa dilihat dan disini selanjutnya kita rubah menjadi bahasa Indonesia Indonesia Oke kita pilih ad language nah ini selanjutnya Indonesia nya kita geser ke atas ya temen-temen ya bisa dilihat nah ini kita geser sebelah kanannya nya kita tekan kita geser ke atas maka dia langsung berubah menjadi bahasa Indonesia temen-temen ya oke bisa dilihat sudah berubah selanjutnya kita hilangkan pada ikon gambar orang atau pintasan pada menu aksibilitasnya ini masih di pengaturan kita pilih kembali dan kita pilih kembali lagi selanjutnya kita pilih pintasan dan aksibilitas bisa dilihat selanjutnya kita pilih aksibilitas bisa dilihat yang paling bawah ini dan selanjutnya kita pilih menu aksibilitas dan kita hilangkan centangnya temen-temen bisa dilihat ikon gambar orang atau pintasan aksibilitas sudah hilang ya Oke jadi seperti inilah caranya sangat panjang sekali prosesnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya dan sekarang kita cek untuk tipenya dan versi keamanannya temen-temen ya oke bisa dilihat di atas ini adalah vivo y12s 2021 ya dan ini adalah tingkat patch keamanannya sudah yang terbaru 1 Maret 2023 temen-temen ya oke bisa dilihat ya jadi seperti inilah prosesnya saya harap jangan dengan rezeki biar tidak gagal paham ya temen-temen ya oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati